Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channelku ini Yang mana disini saya akan membahas alur cerita tentang kejadian yang terjadi di perusahaannya Pak Perry Kita mulai dari adegan pertama yaitu Bu Lila yang memperhatikan Pak Perry Sepertinya Pak Perry merasa kebingungan Karena dilihatnya oleh Bu Lila sepertinya gelisah Ada apa rupanya dengan Pak Perry tersebut Tidak lama kemudian Pak Perry langsung menelpon Samudra Dimana pada waktu itu Samudra sedang meeting rupanya dengan Pak Damar Pada saat itu juga Samudra mengangkat telepon dari Pak Perry tersebut Rupanya Sob Rupanya Pak Perry Sepertinya ada sesuatu yang gawat nih Itu menurut Samudra Sehingga tidak lama kemudian Samudra pun berpamitan Kepada Pak Damar Pak Damar pun berpikir ada apa ya Dengan Pak Perry Kok sedemikian pentingnya Kepada Samudra untuk segera datang Kepada yang baru gabung jangan lupa like, komen, serta subscribernya ya guys Juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan pada episode-episode berikutnya Kembali ke cerita Tidak lama kemudian Samudra pun nyampe ke tempatnya Pak Perry Kemudian Pak Perry menunjukkan HP kepada Samudra Tentang SMS yang dikirim orang yang menerornya Kemudian Samudra pun membaca isi SMS tersebut Tidak lain adalah bahwa katanya perusahaan Pak Damar Sebentar lagi akan menjadi debu Itu isi daripada SMS Kemudian Samudra pun merasa panik Apa benar telor tersebut Akhirnya Samudra pun mempunyai inisiatif untuk memanggil polisi Tidak lama kemudian para polisi pun datang Menggeledah daripada perusahaan Pak Perry tersebut Guna untuk mencari barang bukti yang di SMSkan oleh orang yang mengirimnya tersebut Tapi guys untung saja Setelah digeledah Di tempat itu tidak ada apa-apa Kemudian tempat itu dianggapnya steril Menurut kepolisian Akhirnya Pak Perry dan Samudra pun merasa lega Bahwasanya tidak menemukan barang bukti yang mencurigakan pada saat itu Akhirnya karyawan yang ada di dalam pun yang sudah keluar Disuruh masuk lagi untuk bekerja seperti biasanya Akhirnya Samudra pun menelpon pihak terkait Untuk menelusuri dari mana itu SMS datangnya Tidak lama kemudian akhirnya Orang yang memuat SMS tersebut diciduknya Atau dibawa oleh orang-orang Samudra Ketika ditanya oleh Samudra Siapa yang menyuruh kamu membuat SMS demikian Dia menjawab Yang menyuruh saya orangnya ganteng dan tinggi putih Begitu ujar orang tersebut Kemudian Samudra pun berpikir Siapa sebenarnya orang yang dimaksud Di sisi lain Pak Damar sedang berbicara dengan Nora Dimana isi pembicaraan tersebut Melainkan adalah agar Nora hati-hati dalam memimpin Kaila Dihawatirkan Kaila bisa mengetahui jati dirinya Itu kata Pak Damar Padahal sob di belakang Nora sudah berdiri Kaila Tidak diketahui oleh Pak Damar Dia mendengarkan apa yang sedang dibicarakan oleh mereka berdua Akhirnya Kaila pun turun mendekati mereka berdua Dan menanyakan Apa yang dimaksud dengan ayah tentang jati diri saya Begitu ujar Kaila terhadap Pak Damar Wah pintar juga ya rupanya Ini si cantik ini Sampai-sampai membuat Pak Damar dan Nora khawatir Atas kebohongannya selama ini rupa-rupanya guys Rupanya hanya itu saja alur cerita untuk hari ini Jangan lupa Tonton saja kelanjutan sinetron ini hanya di SCTP Mohon maaf jika ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!